Halo Tribuners, bersama aku Mega Setia dan kamu sedang menyaksikan hype membahas berita terkini yang lagi hype banget. Kilang minyak milik Pertamina Balikpapan, Kalimantan Timur terbakar pada hari Minggu 15 Mei 2022 sekitar pukul 10.40 wta. Dalam peristiwa kebakaran kilang minyak di Balikpapan ini, 5 orang menjadi korban dan telah dilarikan ke rumah sakit. Dari kebakaran yang terjadi di kilang minyak Balikpapan, Kalimantan Timur tersebut, terjadi ledakan hebat sehingga menimbulkan suara yang keras dan asap yang tebak. Lantas Tribuners dari kejadian kebakaran kilang minyak di Balikpapan ini membuat viral di media sosial, beredar foto dan juga video dari kebakaran tersebut. Namun, Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Kepolisian Daerah Kalimantan Timur, Kombes Yusuf Sutejo, membenarkan ada ledakan di kilang minyak itu. Polisi sudah diterjunkan untuk menyelidiki ledakan ini. Dalam peristiwa tersebut, Yusuf mengatakan terdapat 5 orang korban. Kelima korban tersebut dilarikan ke rumah sakit yang berbeda untuk mendapatkan penanganan medis. Area Manager Communication, Relation and CSR Kilang Balikpapan, Chandra menyampaikan saat ini plan 5 dihentikan operasionalnya untuk sementara. Berdasarkan catatan Tribunews.com, kebakaran juga pernah melanda kilang minyak Pertamina di Balikpapan, tepatnya di area refineri unit RU pada 4 Maret 2022 lalu. Dalam kejadian ini, terdapat 3 orang luka bakar yang merupakan pekerja Pertamina. Dan saat ini, tengah dilakukan upaya perawatan maksimal di Rumah Sakit Pertamina Balikpapan. Kemudian Tribunews, 2 orang korban yang terpapar panas, yang merupakan pekerja dari kontraktor, telah selesai perawatan di klinik dan telah kembali ke rumah masing-masing. Namun Tribunews terdapat 1 orang yang tidak terselamatkan, yang merupakan pekerja kontraktor. Pasca terjadi yang flash di plan 5, yang merupakan salah satu unit di area kilang Balikpapan, Pertamina memastikan produksi BBM tetap berjalan sehingga tidak mengganggu supply BBM ke masyarakat. Tribunews, jangan lupa berikan tanggapan kamu di kolom komentar kita mengenai kebakaran yang terjadi di kilang minyak Balikpapan. Sekian berita terkini yang lagi hype banget. Jangan lupa untuk pantangin terus channel Tribun Batam setiap hari hanya di hype membahas berita terkini yang lagi hype banget. Please like, comment, and subscribe di bawah ini. Dan jangan lupa untuk aktifkan juga lonceng notifikasi supaya kamu tidak ketinggalan berita terkini yang lagi hype banget. Bersama aku Mega Setia, thank you for watching and see you on the next hype. Terima kasih telah menonton!